Jadikan beberapa hari yang lalu gue nonton film Gundala Yang menurut gue sih oke lah buat film superhero Indonesia Ya walaupun namanya film pasti ada kekurangannya lah ya Masih ada lah kekurangan di film itu Tapi secara overall review gue sama film itu ya support Maksudnya gue jadi pengen tau gitu kelanjutannya kayak gimana Bakalan munculin karakter apa lagi Nah ternyata kan kata si Joko Anwar yang menyutera dari film itu Dia bilang bahwa film Gundala ini dibuat berbeda ceritanya dengan yang di komik Gundala yang dulu Karena itu kan gue jadi penasaran Memang cerita superhero-superhero Indo itu kalau di komiknya yang lama tuh kayak gimana Dan penasaran juga superhero Indo itu ada apa aja ya kan Jadi gue udah melakukan research ya Sudah kecek keras gue berusaha semaksimal mungkin mencari tau Karena gak mudah ya mencerita tentang superhero-superhero Indo itu susah Jadi disini gue bakal menyebutkan beberapa superhero Indonesia yang gue berhasil temukan Dan menjelaskan sedikit tentang mereka Berdasarkan cerita yang di komik yang lama itu Nah jadi dalam persuperheroan Indonesia Dibagi menjadi dua era Dua era utama Yaitu ada Jawara, Era Jawara dan juga Era Patriot Era Jawara itu yang era dululah Era jaman dulu Yang ada si buta dari gua hantu Mandala dan sebagainya Nah Era Patriot itu era yang di jaman sekarang Jadi kayak ya nanti nih yang bakal disebutin superhero-superhero nya Nah yaudah jadi langsung aja ke superhero yang pertama yang paling terkenal yang paling famous Ada Gundala Gundala ini memiliki beberapa kekuatan Yaitu yang pertama dia bisa menyambar petir dengan berbagai tingkatan kekuatan Jadi dia bisa nyetrum kecil, bisa nembak listrik yang gede Atau bisa juga menyambar petir dari atas langit kayak Thor gitu Selain itu Gundala juga bisa lari secepat angin topan Jadi Gundala ini larinya juga kenceng ya Dan juga Gundala memiliki kemampuan Yaitu pukulan petir Dimana dia mungkin mengumpulkan energi petirnya ke tangannya Dan mengeluarkannya dengan memukulkan sekuat petir kali ya Gundala juga jago hand-to-hand combat Khususnya pada ilmu bela diri silat Bisa kalian liat kan buat yang udah nonton filmnya itu juga terlihat ya Kalian silatnya Dan Gundala ini sebenernya superhero yang lengkap ya Karena selain kekuatan yang tadi Gundala juga merupakan seorang jenius Atau seorang ilmuwan Nah biar semakin lengkap nih Gundala ini juga mahir dalam memecahkan kasus layaknya seorang detektif Dah tuh kurang apa lagi coba Gak bisa terbang, gak kuat Ya oke tapi maksudnya kan udah lumayan komplit gitu Kisah awalnya Gundala ini di komiknya yang lama Bahwa kan Gundala ini nama aslinya adalah Sancaka Nah Sancaka ini adalah seorang ilmuwan Jadi pada suatu hari disaat dia sedang melakukan penelitian Tentang petir mungkin gak tau Karena saking sibuknya Sampai-sampai dilupa bahwa hari itu adalah ulang tahun pacarnya Jadi pacarnya marah dan putusin si Sancaka itu Setelah itu karena diputusin jadinya Sancaka kan galau Dia lari keluar rumah saat sedang hujan Kesamberlah dia sama petir Dan merasakan aliran kekuatan petir yang di dalam dirinya Langsung lah dia Koma Ya dirawat di rumah sakit Setelah sembuh Sancaka ini tiba-tiba Mungkin karena merasa kasian nih orang habis patah hati Kesamber petir Terus koma Jadi Sancaka ini ditolong dan dijadikan anak angkat oleh seorang raja dari kerajaan petir Yang mungkin raja ini yang memberikan dan mengajarkan kekuatannya kepada Sancaka ini kali ya Dan juga yang memberikan Sancaka ini kekuatan lari secepat angin topan Yaitu Raja Typhoon Jadilah Sancaka ini Gundala Dilihat-lihat sih selain yang ada raja-raja itu Originnya Gundala ini mirip dengan originnya The Flash sih Dimana Barry Allen kan juga seorang ilmuwan pas lagi sedang melakukan penelitian Terus dia kesamber petir juga Ya memang gak ada cerita diputusin ceweknya sih Mungkin Gundala juga bisa dianggap kayak Batman dengan kekuatan Raiden Dengan originnya Flash Ya kan? Selanjutnya ada Godam Godam ini memiliki kekuatan super yaitu dia sangat kuat Layaknya sekuat Superman Enggak sih Superman kuatnya udah terlalu lebay sih Layaknya sekuat Hulk deh mungkin Godam juga bisa terbang dan juga memiliki badan dengan kekabalan super Oh kayak Luke Cage Anggap Godam kayak Luke Cage Yang bisa terbang Oh atau Superboy Nah itu dia lebih pas Jadi ceritanya itu Godam ini berasal dan hidup dari dimensi yang lain Jadi dia bukan berasal dari dunia manusia Kekuatan Godam itu juga berasal dari seorang Dewi Yang memberikan kekuatan pada Godam dengan sebuah janji untuk tidak membunuh Tapi suatu saat ada kejadian Yaitu disaat Godam baru saja mengalahkan musuhnya Musuhnya itu merasa malu karena telah dikalahkan Makanya musuh tersebut akhirnya bunuh diri Kematian tersebut dilihat oleh seorang Dewi yang tadi Dan menganggap secara tidak langsung Godam membunuh anak tersebut Jadinya sebagai hukuman Godam dimasukkan ke dalam cincin Dan diserahkan ke sebuah karakter yang bernama Bapak Kebenaran Untuk membawa cincin itu ke dimensi manusia Lalu si Bapak Kebenaran itu memilih seorang supir truck yang bernama Awang Untuk dikasih kekuatannya Godam dengan memberikan cincin itu ke Awang Mungkin dikarenakan Awang ini memiliki hati yang baik Makanya dipilih kalian Dan jadilah Awang jadi superhero bernama Godam Memang ceritanya ini sangat mirip dengan ceritanya superhero Captain Marvel Bukan yang ini Yang Shazam Dimana Bapak Kebenaran itu sebagai The Wizard Yang memilih championnya untuk dijadikan superhero Yaitu Billy Batson Dan menjadi Shazam Menurut kalian gimana? Silahkan komen dan juga like video ini Thank you Yang selanjutnya ada Sri Asih Adalah superhero Indonesia yang pertama yang dibuat tahun 1959 Sri Asih ini kuat Dia juga bisa terbang kebal Dan juga yang gue gak nyangka dia bisa menggandangkan diri jadi banyak gitu ya Dan juga bisa memperbesar badannya jadi raksasa Alter egonya Sri Asih ini adalah seorang gadis yang bernama Nani Wijaya Yang apabila mengucapkan kata sakti yaitu Dewi Asih Maka dia akan mendapat kekuatan Sri Asih yang tadi Jadi lagi-lagi kayak Shazam berarti ya Dia kan juga harus bilang Shazam biar dapat kekuatannya Sri Asih ini juga orangnya suka jalan-jalan ya teman-teman Dia suka ke Singapur, ke Surabaya Dan ini beneran legit ada komiknya Sri Asih ini sih bisa dibilang Wonder Woman-nya Indo sih Bundala sebagai Batman-nya dan Godam sebagai Superman-nya Jadi mereka bertiga bisa dibilang Trinity-nya Indo lah Selanjutnya ada Merpati Ya coba tebak dia kekuatannya apa Gue tunggu Nah ya betul Dia bisa terbang Oh tapi gak hanya itu Dia juga punya kemampuan bisa mendeteksi arah Karena ya pake Google Map Waduh Selain itu Merpati juga pandai bela diri Nama asli dari Merpati ini adalah Gue gak tau cara bacanya Sedah Sedah Yang ceritanya itu disaat dia sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang jahat Sedah ini jatuh ke sebuah jarung Juh jarung Sedah ini jatuh ke sebuah jurang Lalu ditolong sama segerombolan burung Merpati Yang kemudian dibawa oleh segerombolan Merpati itu Ke Ratu Merpati Bukan ratunya tuh burung Merpati Rasaksa gitu ya Bukan Tapi maksudnya tuh manusia dengan julukan Ratu Merpati Kemudian Ratu tersebut memberikan Sedah ini kekuatan Dan menjadi seorang superhero yang bernama Merpati Dan Merpati ini juga dikasih dari Gundala Yang nanti akhirnya mereka berdua akan menikah Gitu Jadi ini couple superhero-nya Indo tuh Gundala sama Merpati Selanjutnya ada Tira Mungkin Tira ini superhero perempuan Indo favorit gue sih Bukan karena nanti yang mainin dia bakal cek si Islan ya Bukan Ya oke itu salah satu alasannya Tapi selain itu karena ada kekuatannya yang menarik kayaknya Dan juga secara desain karakter dan kostumnya sih Ya cakep gitu Cakep Jadi singkatnya Tira ini adalah seorang mahasiswa Yang mungkin karena gak ada kerjaan Jadi memutuskan untuk jadi superhero kali Tira ini dia alih bela diri Dan juga ini nih yang menarik menurut gue adalah Katanya dengan meditasi Tira ini bisa memanggil roh sembilan naga Apa maksudnya Gak ngerti gue Tapi kedengerannya keren sih Untara Ceritanya gue belum temuin Kalau kalian ada yang tau komen juga di bawah Tapi kekuatannya Untara ini kayaknya powerful banget deh Karena sumber kekuatannya adalah dari matahari Gimana dia bisa mengumpulkan energi matahari ke badannya Dan lalu dia bisa keluarkan energi matahari tersebut untuk menyerang musuhnya Jadi kayak mungkin kayak ledakan gitu kali ya Gue mikirnya kayak Vegeta di Dragon Ball Di momen Vegeta menjadi Majin Vegeta Terus dia meledakan diri Mungkin kayak gitu Next ada yang lumayan populer Yaitu ada aku Dan lupa subscribe